selamat menikmati di sahibi bagi yang punya ini mahkum ayak muran nasa bahwa ia perintahkan orang-orang bima dengan apa yang dengan apa yang telah Rasulullah SAW perintahkan atau tidak boleh gak orang yang punya mahkum ini dia ngimpi ketemu Rasul lalu dia perintahin orang-orang untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul kalau jawabu maka jawabannya lah yang bagi tidak syogianya lalu baginya zalika demikian itu jangan 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 perintahin kenapa? karena bahwasannya itu adalah perkara yang lebih perkara yang lebih itu maksudnya di luar itu ala sunnati atas sunnah as-suhyati yang sahih as-sahabitat yang tetap mintorikin nakli dari jalan nakal walaupun dalil ngimpi ketemu Rasul ngimpi ketemu Rasul sahih dalil ketemu Rasul kan sahih gak boleh kita perintahin orang berdasarkan mimpi ini orang supi pak jadi orang supi gak sembarangan saya juga ini saya pakai baju putih ini bukan semata-mata ya dalam syariat sunnat pakai baju putih bukan ini saya disuruh untuk pakai baju putih tapi saya gak perintahin kepada santri saya pakai baju putih kamu semua saya gak suruh mau pakai baju putih silahkan emang sunnat dalam fikir setiap hari sunnat pakai baju putih dalam tasawuf sunnat pakai baju putih hari jumat doang setiap hari boleh kalau udah bisa putihin dirinya hatinya kalau saya bukan karena itu saya karena diperintah tapi saya gak perintahin kepada murid-murid untuk baju putih terserah aja mau pakai baju putih silahkan silahkan nah ini walaupun ngimpi ketemu rasul ini kan terusannya kemarin ya ngimpi ketemu rasul jangan ya memberitah menyuruh ya orang untuk melakukan sesuatu karena ya dengan berdasarkan ngimpi ketemu rasul jangan siapa saya yang memerintahkan dengan sesuatu yang lebih atas apa yang telah tetap min tarikin nakli daripada jalan nakal ya jadi melebihi itu maka semua dia telah membebani orang-orang akan yang berlebih-lebihan kita lihat zaman sekarang pak itu kan kita lihat diberitain macam-macam kita lihat di youtube katanya rasulullah mendarmandir disini minalillah macam-macam lah kalau kita lihat itu jangan pak jangan kita ceritain saya itu saya sering ketemu orang begitu ke rumah saya orang-orang model kayak begitu memberitain begini-begini ya Allah maaf ya maaf ya kenapa rasulullah kirim salam saya iya aja kirim salam lagi dari saya masya Allah kita jangan kayak gitu ya biarin dia kita khususun-khusun aja biarin aja dia kita jangan nggak nggak bisa dibenarkan ha? biarnya gede banget itu ya orang sekarang berani berani salah berani na'udzubillah summa na'udzubillah ini orang sufi nggak boleh begini padahal iya ketemu rasul ini bagaimana kalau bohong Allahumma ya Allah illa ayyakhtaro ahadun zarika ya malaha roja kecuali bahwa memilih oleh seseorang akan demikian itu maka nggak kenapa dia pilih itu nggak kenapa kama 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 was shaknu muktadil maza'ibil mustan batuti minal kitabi base seas wantsunat wasunat www.sunaiyyumumma sebagaimana itu keadaan orang yang mengikut kepada mazhab mazhab yang di istimbatkan dari kitab dan sunnah ya, sebagaimana keadaan orang yang mengikut sama mazhab kita mengikut sama mazhab kan begitu ya, kalau kita umpama ada guru, kayak begitu kita mengikut guru pakai wajah putih, kita mengikut nah itu enggak apa-apa ya, apalagi memang dasarnya ada ya, kemarin kan sudah saya katakan jadi boleh kita beritakan kepada orang lain, ngimpi kita kalau sudah sesuai dengan asar, minimal asar kata Imam Ghazali kalau sudah sesuai dengan asar, yaitu perkataan sahabat boleh kita beritakan kepada orang ngimpi kita itu ada keterangannya ada kesamaan di dalam perkataan sahabat apalagi sampai hadis nabi apalagi Al-Quran kita ngimpi itu, berdasarkan itu sama boleh kita beritakan kalau enggak ada kesamaan, jangan kata Imam Ghazali wallahu alam insyaAllah terima kasih terima kasih terima kasih